Saudara Polres Aceh Jaya akhirnya membebaskan Rizky Fajar, pemuda Aceh Jaya yang sebelumnya ditangkap karena diduga berakit senjata api. Pemuda lulusan teknik mesin ini, bebaskan karena yang bersangkutan dianggap tidak berupaya untuk menyakiti orang lain dan tidak terlibat serta terafiliasi dengan kelompok tertentu. Rizky Fajar Ramadan dibebaskan sesudah pihak kepolisian melakukan penyelidikan, profiling, dan tracking track record yang bersangkutan. Rizky tidak terlibat dan terafiliasi dengan kelompok tertentu yang radikal, seperti kelompok kriminal bersenjata. Sehingga pihak kepolisian melakukan penerapan keadilan restoratif atau restoratif justice kepada yang bersangkutan. Karena tidak ditemukan indikasi untuk menyakiti orang lain, maupun hal-hal lain yang terkait dengan radikalisme dan kegiatan kriminal lain. Rizky Fajar Ramadan memiliki keahlian dalam merakit, karena dirinya merupakan lulusan teknik mesin, sehingga banyak melakukan eksperimen baik merakit drone maupun aktivitas lain. Hal-hal yang mungkin bisa dilakukan dengan restoratif justice, terutama dengan penelusuran background dahulu, dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam peraturan Kapolri tentang manajemen penyidikan, maka polisi mengambil kesimpulan bahwa R itu bisa kita lakukan pembinaan. Dan saya merasa sangat senang, karena pihak lokoh masyarakat maupun netizen sangat mendukung saya, agar masalah saya bisa digurangi, sehingga saya bisa terus berkarya sendiri. Rizky setelah pembebasan dirinya menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat, dan menyampaikan rasa senangnya telah bebas dari penahanan pihak kepolisian. Pembebasan Rizky Fajar Ramadan juga tidak terlepas dari jaminan dari pihak keluarga, kecik, atau kepala desa. Dan juga anggota dewan dengan catatan yang bersangkutan masih dapat dibina dan diarahkan ke kegiatan yang lebih positif dan produktif untuk kemajuan masyarakat yang ada di desanya. Sementara itu, pasca bebas Rizky akan tetap dalam pengawasan Polres Aceh Jaya.